selamat menikmati sampah-sampah dari bambu yang hari tu orang buang dekat sini ni bos ada sekitar 40 40 bambu jadi inilah sampah-sampah dia yang kecil-kecil kita asingkan boleh untuk kayu bakar walaupun sebenarnya kita dah pakai gas tapi bolehlah nanti yang untuk kayu-kayu bakar ni kita untuk masak macam dodol ke bukan dodol lah atau untuk rebus air untuk mandi bos jadi yang ni dan yang ni pula kita potong-potong 2 meter bos kenapa 2 meter yang ni persiapan untuk buat rumah bos kita buat rumah 2 meter sahaja sebab untuk rumah masa depan untuk rumah masa depan ni 2 meter dengan 1 meter setengah lah jadi kalau kita buat rumah besar-besar mati rugi eh gurau-gurau kalau boleh buat rumah besar-besar 2 tingkat 3 tingkat banglo dengan taman-taman yang indah bos tapi kalau macam buat rumah-rumah biasa kebun cili dahulu bos jadi kita nak buat kebun cili dahulu sebab cili ni pun dalam masa 4 bulan baru boleh petik bos jadi kita nak siapkan yang tanah ni tanah ni tanah kebun jadi mungkin agak geras kita akan cangkul sebelum kita cangkul kita akan sirami dengan air dulu bos ok bos semua kebun cili dah terima kasih ok bos kita sambung kejap lagi dan untuk hari ni kita belah bambu ni bos jadi kalau tadi kita potong-potong bambu yang ni dah siap yang ni sekarang kita belah bambu yang ni bukan kerja senang bos sebab tak biasa lah yang ni untuk dinding dan juga atap tengok lah kalau cukup kita pakai untuk atap juga kalau tak cukup atap kita pakai zinc atau asbest terus selamat menikmati 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 selamat menikmati